Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palopo mengelar aksi donor darah pada 26 Juni 2023. Kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati hari donor darah sedunia dan juga untuk mengatasi kekurangan stok darah yang saat ini terjadi akibat tingginya permintaan dari rumah sakit di daerah tersebut. PMI Kota Palopo bekerjasama dengan beberapa instansi dan pihak kampus dalam pelaksanaan aksi donor darah kali ini. Antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darah terlihat sangat tinggi terbukti dengan banyaknya orang yang ingin berkontribusi dalam menyumbahkan darahnya baik pihak TNI, mahasiswa maupun masyarakat umum turut serta dalam kegiatan ini. Meski begitu dalam kegiatan donor darah terdapat beberapa peserta yang donor darahnya tertunda dikarenakan tekanan darah yang tidak memenuhi syarat. Kepala Markas PMI Kota Palopo Sri Rafika menyampaikan bahwa pada aksi donor darah ini PMI menargetkan untuk mengumpulkan sebanyak 100 kantong darah. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah sudah terrealisasi sebanyak 30 kantong darah. Untuk pelayanan donor darah sendiri bakal dibuka selama 24 jam. Rafika berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah yang sedang kosong. Harapannya kami semoga dengan kegiatan ini kami bisa membantu TDPM Kota Palopo dalam memenuhi stok permintaan pasien yang membutuhkan darah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya karena setetes darah dapat memberikan bantuan yang besar bagi kehidupan orang lain. Sementara itu salah satu pendonor Pratu Al-Roes mengungkapkan alasannya mendonorkan darahnya ialah untuk membantu sesama serta dapat menyehatkan badan. Untuk membantu sesama masyarakat, menyehatkan, terus donor itu juga bagus untuk kesehatan. Kalau donor sekitar 15 kali ke atas lah, kalau donor darah. Untuk diketahui donor darah memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, membakar kalori, menurunkan resiko kanker, serta menurunkan kadar kolesterol. Putra Alipsyah mengabarkan untuk orang seruya, Seruya TV Terima kasih telah menonton!